Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di masa pandemi ini kita hendaklah senantiasa menerapkan protokol kesehatan Semuanya kemanfaatannya akan kembali kepada diri kita Maka hendaknya mematuhi protokol kesehatan sudah merupakan etika otonom Kesadaran pribadi dari diri kita sendiri Ada pelajaran yang bisa kita petik dari salah satu bagian menerapkan protokol kesehatan Yaitu memakai masker Ada pelajaran dibalik itu semua Mengapa kita memakai masker? Untuk menjaga hidung kita dan juga mulut kita Pelajaran yang bisa kita petik Jaga hidung kita Dari mencium, mengendus hal-hal yang bukan hak kita Yang bukan milik kita Karena biasanya setelah kita mengendus Maka keinginan kita adalah memilikinya Jaga hidung kita dari mengendus hal-hal yang tidak baik Mengendus hak orang lain Sehingga menyakiti orang lain Yang kedua jaga mulut kita Jaga dari kata-kata kotor Jaga dari kata-kata yang bisa menyakitkan orang lain Entah bisa berupa bullying Bisa berupa gosing Ataupun kata-kata yang menyakitkan hati orang lain Dan juga yang kedua Jaga mulut kita Dari makanan-makanan yang tidak halal Bisa memang benar-benar tidak halal Dan juga makanan yang seharusnya halal Namun yang kita dapatkan Dari cara yang tidak benar Yang bukan hak kita Itu harus semua kita jaga Jaga lisan kita Karena selamatan kita juga kadang tergantung pada lisan kita Salamatul insan fi hibdil lisan Dan juga jaga mulut kita dari omongan yang tidak baik Kalau tidak bisa maka lebih baik kita diam Kita diingatkan Mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir Fal yakul khairan awliya smud Barang siapa beriman kepada Allah Dan juga hari akhir Maka bicaralah yang baik Kalau tidak bisa Diam Terima kasih semoga ada manfaatnya Tetap terus jaga Kesehatan Patuhi protokol kesehatan Semoga kita selamat Dan diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan termasuk orang-orang yang mampu menjaga hidung kita Pendengaran kita Dan juga terutama mulut kita Dari hal-hal yang tidak baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa pakai masker Jaga jarak Cuci tangan Pakai sabun Air mengani Terima kasih telah menonton